Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di channel Unplog TV Maaf ya Suara saya sekarang lagi Pada plu Lagi yang enak badan nih Bagaimana paketnya udah datang lagi Oke lah Bagaimana teman-teman subscribe Semoga sukses, semoga sehat Semoga dilindungi Allah SWT Amin Oke lah teman-teman Ya biasa lah Unboxing lah sekarang lah Unboxing lagi Ya Tanpa Banyak-banyak Bercerita lah ya teman-teman ya Di dalam video kali ini Saya akan menunboxing Sebuah paket ya teman-teman Saya akan Bukan mereview sih Memperkenalkan doang ya Ke teman-teman Bagaimana perspektif Teman-teman aja ya teman-teman Oke lah Tanpa banyak-banyak bacot Mari kita unboxing lah ya Oke lah Jangan lupa Jangan lupa Teman-teman untuk Subscribe Tombol warna merah yang ada di bawah Pencet tombol merah yang ada di bawah Yang ada tulisan subscribe nya Dan Jangan lupa Untuk pencet loncengnya Biar ada video notifikasi Terbaru dari saya Alright Dan jangan lupa untuk Men-share ke sosial media Yang teman-teman punya Biar channel ini bertemah Lebih maju lagi Oke Oke lah teman-teman Dan like sebanyak-banyaknya Dan komen Bila anda yang mau ditanyakan Oleh teman-teman Semua Oke insya Allah Saya akan jawab Walau telat Alright Langsung saja kita unboxing Barangnya Ya teman-teman Sampai jumpa Selamat menikmati Kosong Dan ini Di R Kita langsung saja unboxing Ini dia barangnya Sep Nah Ini dia barangnya Ya teman-teman Kalau teman-teman Berniat membeli Linknya Ada di Shopee lah ya Ya bukan Itu toko oran Alright Di toko oran aja Ya teman-teman Kita akan coba Buka dah dulu Menggunakan Kunci E5 Nah Sebelumnya kita akan Lihat Di sisinya Ini bahannya Ancuran ya Teman-teman Ancuran Ancuran kalau di Jawa ini Babet ya Las babet Kalau disini Ancuran Nah ini Katanya ini Ini dari besi ya Besi cuman dia udah Mengalami Harden Harden itu Pengerasan ya teman-teman Nah nanti Saya akan Jelaskan di video Akhirnya teman-teman Kenapa Saya Merekomendasikan Ini ya Oke Oke Ntar dulu Saya Bukan ini Di Sinikan Oke Ini dia Ini terbuat dari besi ya Ininya terbuat dari besi Cuman dia udah Mengalami Harden Jadi pengerasan ya Harden ini Nah disininya Gak tau ini Gak tau di harden apa gimana Katanya sih Udah di harden nih Bagian ini Supaya gak loncat lagi Keluar ya teman-teman Terus ini bahannya juga besi Ini juga bahannya besi nih Nah Gak fokus-fokus Nah Di dalamnya ini terdapat Per ya teman-teman Per Ya Per yang sangat kuat sekali Terus disini ada tutupnya Terus dikasih juga Ini nih Oke teman-teman Ini dia Sepertinya mantep nih Nah ini dia Kenapa Saya akan jelasin langsung ya teman-teman Kenapa saya merekomendasikan ini Kok gak fokus Nah ini dia Nah Yang ke satu Plus satu Dia udah Apa Udah bergerigi ya teman-teman Nah Jadi kalau misalnya teman-teman Mau misalnya Kalau mau Di Lobin ke Ke bawah Tinggal pencet ininya nih Serat Dia langsung masuk Nah kan Kalau misalnya mau Setukin lagi Mau di Setelin lagi Tinggal masukin ke Boringnya atau Selindernya Langsung ininya dimasukin Ini dimasukin Pakai ini Serat Nah Nah pakai ini Nah jadi gitu ya teman-teman Kenapa saya merekomendasikan ini Karena Kan kalau misalnya Standar Honda Tiger Terus Neotech Dia kan Gimana ya Sistemnya kan diulir ya Teman-teman Jadi Di dalamnya tuh ada Istilah Apa ya Iya ya Jadi Maaf terjadah Jadi kenapa saya Merekomendasikan ini Karena Dia itu bergerigi Beda seperti Standarnya Honda Tiger Terus Neotech Ya Megapro Dia pakai Uriel ya teman-teman Di dalamnya itu Semacam ada Perkeong lah Di dalamnya Teman-teman Di dalam ini tuh Di dalam sini ada Perkeong Supaya Memutarkan Bautnya Ya teman-teman Memutarkan baut Disini itu ada Kalau misalnya ini Bolong ya Kalau di Original Honda Tiger Atau Neotech Megapro Dia pakai Uriel ya Disini ada Obeng Min Kecil ya teman-teman Saya tidak punya Contohnya Siap Karena Tidak ada Disini contohnya Teman-teman Nah kan Kalau disini Dia diperbaharui lagi Pakai gerigi Seperti Honda Eh Honda Seperti Suzuki Smash ya Teman-teman Suzuki Smash Dia bergerigi Jadi Anti Apa Anti Mendelep ya Kedalam Ini sih ada sih Resikonya Pasti ada juga Kalau misalnya Ini Giginya Udah Apa Nah Kalau dipokusin Nah Nah Kalau misalnya Si giginya ini Udah gundul Pasti dia Mendelep ke dalam Makanya dia Diperbaharui lagi Dengan di harden Ya teman-teman Dikerasin lagi ya Biar enggak Itu Enggak Mendelep ya Enggak Enggak Gundul Ininya nih Ya teman-teman Terus Apalagi Ya itu aja sih Teman-teman Kalau misalnya Originalnya Honda Tiger Saya bukan Bukan menjelekan Apa gimana Ya teman-teman Emang itu bagus Ya Bagus Cuman Sepengalaman saya Ya teman-teman Enggak tahu Pengalaman Suhu-suhu Yang udah Apa Bergejolak ya Dari Mesin-mesin Honda Sepuh Dia Suka Apa Suka Gimana ya Suka Mendelep lagi Gitu kan Kedalam Kalau misalnya Pake perkeong Makanya Diakalin lagi Ininya pake baud Baud yang Di Ininya Di Apa Di Pangkas Habis Si Yang originalnya Terus Pakai Uril baud ya Teman-teman Baud yang panjang sekali Kisaran 4 sentian lah 4 senti 3 sentian Langsung di Paten ya teman-teman Di paten Cuman Kalau misalnya Dipaten gitu Enggak Apa Enggak Otomatis Nyetel sendiri Dia Jadi kalau misalnya Rantai kampretnya Udah Apa Udah Pada molor ya Maksudnya Kalau besar Sunda tuh Laer Jadi Apa tuh Yang tadinya Kenceng jadi Kendor Kan Si putaran Gigi Sentrik Bawah dan Atas Itu Apa Saling Apa Saling tarik Menarik ya Teman-teman Jadi Si rantainya Bobari Apa Gampang Kendor ya Teman-teman Nah ini Fungsinya ini Jadi Ini Kalau misalnya Setelanya Segini ya Misalnya Rantai ketangnya Udah Kendor Lagi Udah Udah Pada Kendor Dia Nyesuaian Sendiri Kan Ini Udah Ada Pairnya Teman-teman Pair Terus Diganjal Pakai Ini ya Teman-teman Ilustrasinya Gini Aja Nah Ini Pakai Pair Ini Jangan Ini Ilustrasinya Gini Apa Seakan-akan Pair Udah Dimasukin Aja Kedalam Ini 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 Sudah Dicantumin Kedalam Mesin Ya Si Tusuk Sintrik Nah Ini Sudah Dimasukin Kedalam Kalau Misalnya Rantai ketangnya Kendor Ya Teman-teman Udah Kendor Dia Nyesuaian Sendiri Soalnya Ada Pair Nya Di Dalam Pair Nya Di Dalam Pegas Jadi Gini Kalau Misalnya Rantai ketangnya Udah Mendalap Kedalam Jadi Dia Nyesuaian Gini Teret Teret Nah Gitu Teman-teman Jadi Nggak usah Itu Nggak usah Style manual Ya Itu Gimana Balik lagi Keselera Teman-teman Aja Maunya Gimana Terus Setelanya Gimana Ya Teman-teman Ini Murah Cuman Berapa Ya Cuman 50.000 50.000 50.000 50.000 Kalau Misalnya Di Baud Pake Baud Dia Kalau Misalnya Udah Kerasa Ada Agak Ngelitik Di Rantai ketang Dia Stel Lagi Cuman Stel Manual Pake Kunci Kalau Misalnya Ini Otomatis Begitu Juga Sama Yang Original Sama Dia Sistemnya Perkeong Jadi Muter Muter Jadi Perk Gitu Perk Gitu Kan Muter Kalau Ini Bergerigi Kalau Ini Bergerigi Jadi Ditonjok Sama Perk Perk Ini Ditonjok Jadi Perk Kalau Misalnya Rantainya Ketangnya Udah Kenor Ya Teman-teman Mungkin Segitulah Ya Penjelasan Dari Saya Mudah-mudahan Teman-teman Bermanfaat Kalau Misalnya Ada Yang Kurang Dalam Video Silahkan Komen Aja Ya Teman-teman Tak Lupa Lagi Teman-teman Semua Untuk Subscribe Teman-teman Yang ada Di bawah Dan Tengah Tunggu Lompok Lompok Biar Ada Notifikasi Pemberitahuan Video Dari Saya Oke Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Ya Alright Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Sejahtera Salam Unplog TV See you The next Video Bye Bye Tengah 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 Terima kasih.